assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua halo sobat semuanya jumpa lagi bersama saya di TH channel official channel yang membahas tutorial youtuber pemula membahas tutorial Android dan berbagi informasi seputar aplikasi-aplikasi penghasil uang di Android nah pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial cara menghapus histori penelusuran di Google Playstore ya mungkin saja HP kita sering dipinjam oleh adik-adik kita anak-anak kita ataupun teman-teman kita dan kita tidak ingin mereka mengetahui apa yang pernah kita telusuri atau apa yang pernah kita cari di Google Playstore Oke mungkin caranya sangat mudah ya namun tidak ada salahnya saya berbagi tutorial ini untuk sobat semuanya barangkali ada yang belum tahu cara ini ya Oke ini yang tampil disini ya ketika kita mengklik penelusuran di Google Playstore maka akan ada histori penelusuran seperti ini ya contohnya jadi setiap setiap kali kita mencari sesuatu mencari aplikasi di Google Playstore ini akan ada histori disini ya Oke caranya sangat mudah sekali untuk menghapus histori penelusuran atau pencarian di Google Playstore caranya kita klik saja menu profil di Google Playstore kita ya menu profil Google yang berada di atas kanan Oke kita klik saja kemudian kita geser ke bawah dan kita klik setelan kita klik setelan selanjutnya kita klik yang paling atas ini ya setelan umum kita klik dan disini kita pilih yang nomor dua yaitu preferensi akun dan perangkat nah selanjutnya kita geser lagi ke bawah nah di bagian sini ada histori ya hapus histori penelusuran perangkat kita klik saja untuk menghapus histori penelusuran di Google Playstore kita kemudian klik hapus histori nah dengan demikian histori penelusuran di Google Playstore sudah terhapus kita cek ya kita cek lagi ke menu penelusuran atau ke kolom pencarian nah sekarang historinya sudah tidak ada ya Oke sobat semuanya terima kasih sudah nonton video tutorial sederhana ini semoga bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum dan aktifkan lonceng notifikasinya kalau sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati